Juru bicara UNICEF, James Elder mengungkap Pada minggu 3 Desember bahwa pemboban terhadap Gaza saat ini adalah yang terburuk sejak perang dimulai Dikutip dari Al-Mayadin pada 4 Desember, kabar itu diungkap oleh James Elder dalam postingan di MediaX pada 3 Desember kemarin Ia mengatakan bahwa pemboban Israel di Gaza Selatan adalah pemboban terburuk dalam perang Israel Hamas seusai gencatan Lanjutnya ia menjelaskan dimana ia melihat banyak korban jiwa termasuk anak-anak di dalamnya Elder juga memberikan peringatan dimana ini menjadi peringatan terakhir demi bisa melindungi dan menyelamatkan banyak anak dengan hati nurani bersama Elder juga menyebut agresi di Gaza sebagai perang terhadap anak-anak Seusai agresi Israel berlanjut seusai gencatan Elder membuat pernyataannya dari dalam sebuah rumah sakit yang penuh sesak di Gaza Mengkritik impotensi komunitas internasional dengan mengatakan tidak adanya tindakan dari mereka yang mempunyai pengaruh memungkinkan Terjadinya pembunuhan terhadap anak-anak Selain itu ia juga berbicara tentang adanya bencana yang besarnya tak tertandingi bagi anak-anak di Gaza Senada Catherine Russell selaku Direktur Eksekutif UNICEF menyatakan Bahwa Gaza sekali lagi menjadi tempat paling berbahaya di dunia bagi anak-anak Ia menyaruhkan semua pihak untuk memastikan anak-anak dilindungi Sesuai dengan kewajiban mereka berdasarkan hukum humanitar internasional Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!